Hai hai assalamualaikum hari ini kita berjalan sejarah lagi let's go dengan judul menelusuri peradaban awal manusia di Indonesia proses perkembangan bumi ini dibagi-bagi aku berikan sebagai tabelnya ada Archaicum 2,5 miliar tahun yang lalu ada Paleozoicum 500-245 juta tahun yang lalu ada dia Mesozoicum 245-65 juta tahun yang lalu dan Neozoicum 60 juta tahun yang lalu zaman Archaicum berlangsung kira-kira 2500 juta tahun pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan sedangkan zaman Paleozoicum berlangsung 340 juta tahun makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme ikan amfibi reptil dan binatang yang tidak bertulang belakang sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe nya dulu apalagi untuk teman-teman yang baru bergabung kita lanjut zaman Mesozoicum berlangsung kira-kira 140 juta tahun ini reptil mencapai tingkat terbesar seperti hewan yang kita namakan dinosaurus kemudian zaman Neozoicum dibagi dua tersier dan quarter tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti jenis primata yaitu kera sedangkan quarter dibagi menjadi dua zaman pletosen ditandai dengan adanya manusia purba dan Holocene ditandai dengan adanya manusia jenis homo sapien yang memiliki ciri-ciri seperti manusia zaman sekarang kemudian teori evolusi manusia purba ini beberapa tahapan tahapan pertama jenis Australopithecus tahapan kedua jenis Pythocanthropus Pythocanthropus punah berevolusi menjadi jenis homo homo diketahui telah berevolusi menjadi dua tahapan yaitu homo neandetalensis dan homo sapiens ini teman-teman jenis manusia purba di Indonesia ini gambar-gambarannya ada megantropus betekan tropus dan homo megantropus disini ada beberapa ciri-cirinya yang pertama memiliki tulang rahang yang kuat yang kedua tidak punya dagu ketiga memiliki otot kunyah yang kuat yang keempat tulang pipi yang tebal yang kelima tulang kening yang menonjol dan memiliki tonjolan di kepala belakang dan memakan jenis tumbuhan pitekan tropus ciri-cirinya beberapa ini yang saya rangkum yang pertama badan tegap tetapi tidak seperti megantropus yang kedua tinggi badan antara 165 cm sampai 180 cm yang ketiga tulang rahang dan geraham kuat serta bagian kening menonjol yang keempat wajah tidak mempunyai dagu seterusnya volume otak belum sempurna yaitu 750-1300 cc seterusnya tulang atap tongkora tebal dan berbentuk lonjong kemudian alat pengunyah dan otot tengkora mengecil yang terakhir hidup diperkirakan 1-25 juta tahun yang lalu seterusnya homo ini ciri-cirinya badan yang pendek leher yang memanjang dan lengan yang panjang volume otak sekitar 1350 cc tinggi tubuh 130-210 cm kemudian otak lebih berkembang daripada megantropus dan pitekantropus selanjutnya otot kunyah gigi dan rang sudah menyusut kemudian tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu dan yang terakhir mempunyai ciri-ciri ras mongoloid dan austro malenosoid ini dianya asal-usul dan nenek moyang bangsa Indonesia disini aku berikan aja gambarannya protomelayu, datromelayu, dan papua melenosoid protomelayu disini aku rangkumkan aja seperti membawa peradaban batu, rambutnya lurus, kulit kecoklatan, bermata sipit, bertempat tinggal di pantai sumatera utara, Kalimantan, barat, dan Sulawesi barat kemudian terakhir percampuran ras protomelayu dan penduduk asli menghasilkan suku batak, daya, toraja, alas, dan gayo selanjutnya ini dianya peta persebaran protomelayu dan datromelayu teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana foto persebarannya kemudian detromelayu ini ciri-cirinya membawa peradaban dongson kedua peradaban detromelayu dapat dijumpai di Melaka, Sumatera, Kalimantan, Pilipin, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur ras detromelayu sulit dibedakan dengan protomelayu akibat percampuran ras kemudian ras detromelayu meliputi seluruh penduduk Indonesia kecuali orang Papua ini dia foto persebaran dari Melanosoid untuk pembahasan terakhir yaitu Melanosoid tersebar di Lautan Pasifik, Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan NTT kedatangan Melanosoid di sana sentara yaitu pada 70.000 tahun sebelum masehi gitu teman-teman semoga teman-teman paham dengan video kali ini jangan lupa like, share, and subscribe see you on the next video bye bye assalamualaikum